Janganlah engkau merasa senang terhadap kesalahan seorang ulama, buhai penutin. Apabila engkau mendapatkan kesalahan seorang ulama, maka janganlah engkau merasa senang untuk bisa merendahkan martabatmu. Namun merasa senanglah karena engkau bisa membenarkan kesalahannya. Karena orang yang jujur akan memastikan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang terlepas dari kesalahan dan kelupaan. Terutama ulama yang banyak karya ilmiahnya. Tidak ada orang yang senang meremehkannya dengan kesalahan ini kecuali orang yang berlagak pandai. Orang semacam ini ingin menyembuhkan penyakit pilek, malah mengakibatkan penyakit leperan. Ya, memang harus diingatkan kesalahan atau kelalaian seorang ulama yang sudah dikenal keilmuan dan keutamaannya. Namun jangan sampai hal itu berakibat mengurangi kehormatannya yang bisa membuat orang lain terperdaya. Terima kasih telah menonton!